Ibtu Rudiana menunjuk perkumpulan penasihat dan konsultan hukum Indonesia atau Perhaki sebagai kuasa hukumnya. Perhaki pun mengambil langkah melayangkan somasi terhadap Dede dan Deddy Mulyadi atas kesaksian yang tayang di Youtube Deddy Mulyadi Channel. Tim kuasa hukum Ibtu Rudiana membantah tudingan Ibtu Rudiana mengarahkan saksi Dede membuat keterangan palsu di berita acara perkara. Dalam kanal Youtube Deddy Mulyadi, Dede mengungkapkan dirinya dipaksa membuat keterangan sesuai arahan Ibtu Rudiana. Kuasa hukum Ibtu Rudiana menyebut hal itu adalah fitnah dan kini mereka melayangkan somasi terbuka kepada Dede. Liga Akbar dan Deddy Mulyadi atas dasar penyebaran berita bohong. Kuasa hukum Rudiana meminta ketiga orang itu untuk meminta maaf secara terbuka kepada Ibtu Rudiana beserta keluarganya dalam waktu 3x24 jam. Jika tidak dilakukan, kuasa hukum menegaskan akan melapor polisi. Dan kemudian dia juga menyatakan bahwa keterangannya ini adalah karena diarahkan dan skenario dari Ibtu Rudiana. Ini menimbulkan ujaran kebencian kepada klin kami dan juga 242 dan juga ITE karena diwawancara melalui channel Youtube Kang Deddy Mulyadi. Terus kemudian masalah Deddy Mulyadi ini juga kami somasi dia itu menjadi detektif dadakan. Di mana dia mewawancarai macam-macam dan menyebar luaskan berita-berita yang tidak benar ini. Kami minta supaya meluruskan keterangannya dan meminta maaf kepada Ibtu Rudiana. Kita dalam waktu 3x24 jam sejak hari ini, kalau tidak kita akan melakukan upaya hukum pidana.